Intro Umat sedarma yang berbahagia Om Swastiastu Pada hari yang berbahagia ini kita akan memicerakan tentang ajaran agama Hindu yang pada hari ini pedanda akan ambil salah satu diantaranya yaitu Ketatwaning Ruobinede atau konsep ajaran Ruobinede di dalam ajaran agama Hindu kedua konsep ini sangat terkenal dengan sebutan yang berbagai macam sebutan di dalam lontar yang satu disebutkan ada konsep citana dan acitana dalam konsep yang lain disebutkan purusa dan perdana dan masih banyak lagi Ruobinede Ruobinede itu artinya dua Bina artinya berbeda Ida artinya unsur jadi Ruobinede itu adalah dua unsur yang berbeda di dalam alam semesta ini termasuk juga di alam diri kita sendiri sebagai mikrokosmos kedua unsur yang berbeda ini sangat menentukan kehidupan daripada alam semesta ini dan juga menentukan kehidupan diri kita sendiri sebagai alam kecil atau mikrokosmos untuk itu perdana berpikir bahwa kita wajib untuk mengingat dan mengerti tentang kedua konsep ini di dalam mengarungi bahtera kehidupan kita kedua unsur itu Randa akan sebut dengan konsep purusa dan perdana saja istilahnya konsep purusa itulah konsep yang menjadi awal suatu kebenaran konsep yang tidak berubah-ubah yang selalu kekal sedangkan sebaliknya prakerti disebutkan sebagai unsur yang kedua adalah unsur yang selalu berbeda berubah-ubah sebagai sumber daripada maya atau perubahan itu sendiri nah dalam konsep Hindu kedua unsur ini selalu bersinerjis dalam kaitnya untuk menggerakkan bumi ini alam semesta bergerak dengan sistem tata surianya manusia mengalami kehidupan dan juga makhluk-makhluk lainnya hidup yang seperti kita amati sekarang itu disebabkan karena kedua unsur ini bekerja bersama-sama jadi Lontar menyebutkan bahwa konsep inilah yang menggerakkan kita hidup konsep inilah yang menjadikan kita memperoleh kehidupan dalam cerita-cerita ajaran ini disampaikan dalam kitab-kitab itihasa seperti pemutaran gunung mendara giri di mana para dewata sebagai konsep daripada purusa dan para raksasa sebagai konsep daripada prakerti itu bekerja bersama-sama untuk menggerakkan atau memutar mendara giri sehingga dalam cerita itu disebutkan tirta amerta atau kehidupan itu muncul para pemirsa sedarma yang berbahagia karena kita hidup maka kita dikuasai atau setidak-tidaknya berdampingan dengan kedua unsur ini kedua unsur ini kita harus mengerti supaya kita tidak terjebak di dalam penderitaan yang berkepanjangan orang-orang bijaksana orang-orang yang suci itu betul-betul sudah menyadari mana konsep yang selalu berubah mana konsep yang tidak pernah berubah dan bagaimana antara konsep purusa dan prakerti itu berinteraksi sebagai sebuah contoh kedua unsur Wobinido itu dalam kehidupan kita adalah positif dan negatif itu ada ratusan konsepnya dalam kehidupan kita ada siang dan malam kemudian ada baik dan buruk ada yang terpuji dan ada yang tercela dan selanjutnya ada orang miskin ada orang kaya ada orang cerdas ada orang bodoh hal-hal yang bersifat kontradiktif itu seluruhnya dikuasai dan digerakkan oleh kedua unsur yang berbeda itu pemirsa dan umat sedarma yang berbahagia dalam kehidupan kita kita tentu harus mengerti dan mengamati kedua unsur ini tidak ada suatu kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh kedua unsur ini hari ini pagi yang berbahagia ini kita juga sedang di dalam kekuasaan sangyang Wobinido itu sendiri setidak-tidaknya kita selalu berdampingan dengan sangyang Wobinido bagi kita yang menginginkan suatu kebahagiaan dalam hidup ini bagi kita yang menginginkan suatu ketenangan dalam hidup ini syarat yang pertama yang kita harus ketahui adalah kita harus menyadari bahwa Wobinido itu adalah exist dan kita tidak mungkin dalam kehidupan ini untuk menghilangkan apalagi untuk menghancurkan kedua unsur itu karena itu bagaimanakah kedua unsur itu berpengaruh dalam hidup kita kita sebenarnya begitu mempunyai kesadaran bahwa kita memiliki kecerdasan kita selalu akan berputar seperti cakra perawar tanah ya lagi kita di atas lagi kita di bawah lagi kita berbahagia lagi kita bersedih itu keseluruhan lah perputaran kita kalau dalam konsep-konsep Bali disebut dengan cakra gilingan ada konsep sansekretar disebut dengan cakra perawar tanah dimana roda terus bergerak orang ke atas ke bawah ada orang bersedih ada orang berbahagia dan selanjutnya apakah di pertanyaan yang penting apakah kita akan terus terjebak dalam kedua perputaran itu ini pertanyaan yang bersifat spiritualitas meskipun kedua itu eksis ada dalam hidup kita apakah kita akan terus terjebak dalam kesemua perputaran itu ajaran agama kita menuntun kita pertama kita harus mengerti kedua unsur itu yang kedua pada akhirnya sekali kita harus berusaha melepaskan diri dari perputaran itu sendiri jadi apa yang disebut dengan konsep moksah dalam agama Hindu moksah serat literasi serat ilmu bahasa itu artinya kebebasan jadi orang atau kita berusaha untuk supaya mencapai suatu tingkat suatu keadaan dimana kita bisa terlepas dari kekuasaan ruo benedo itu yang disebut dengan konsep moksah itu sendiri nah ini perjalanan memang panjang kita memang harus memulai dari mengerti dulu pelan-pelan kita merenung setelah pengertian ini dimunculkan kita masuk dalam pikiran kita sendiri kalau seandainya adalah ruo benedo itu merupakan contoh kecil dalam kehidup ini kita pernah merasakan bagaimana kedua unsur ini hadir kehadapan kita lalu bagaimanakah orang yang bodoh menangkapi kedua ruo benedo itu dan bagaimanakah orang yang cerdas orang bijaksana menghadapi karena semua orang akan dihadapkan oleh konsep itu kitab suci kita banyak menjelaskan penjelasannya itu adalah supaya kita menghadapi kedua unsur itu sebagai sebuah satu unsur yang berkeseimbangan artinya secara real peran-peran berikan contoh janganlah hendaknya kita berbahagia atau menjadi sombong apabila ada pujian yang datang pada diri kita demikian sebaliknya janganlah hendaknya kita menjadi orang yang sedih atau marah atau benci apabila ada orang yang tidak memuji kita atau meremehkan kita itu sebuah contoh kecil saja bagaimana kita harus menghadapi kedua unsur yang berbeda itu untuk mencapai kebahagiaan dan kebahagiaan kita di dunia ini ada hal yang sedikit sulit dimengerti apakah kebebasan itu kita peroleh setelah kita meninggal dunia apakah kebebasan itu kita peroleh setelah kita tidak lagi hidup beberapa ajaran-arjaran filsafat Hindu mengajarkan bahwa kebebasan itu bisa diperoleh dalam kehidupan ini meskipun kita belum meninggal dunia meskipun kita masih hidup di bumi ini kebebasan itu bisa kita peroleh ini suatu pengertian tambahan dari pendana yang pernah sampaikan lalu bagaimana caranya menghadapi ruwa beneda yang selalu hadir dalam hidup kita lalu bebas dari keduanya itu sementara di sisi yang lain kedua unsur itu merupakan suatu penggerak kehidupan nah disinilah kita diajarkan tentang konsep moksah dimana orang harus merasa bebas dari pergerakan kedua itu kebebasan itu muncul apabila seseorang telah mencapai suatu kesadaran mencapai suatu pencerahan yang disebutkan enlightenment jadi orang itu sadar karena sadar bahwa itu adalah suatu dinamika hidup maka kesadaran itulah yang membebaskan orang dari jebakan ruwa beneda itu sendiri dia akan memperoleh suatu fase dimana ketenangan itu muncul dia dipuji dia tidak akan merasa sombong berbahagia atau berjingkrak-jingkrak dia dicaci, dia dihina dan lain sebagainya dia juga tidak akan terkena pengaruh yang menyedihkan dari kedua hal itu ada meskipun kedua ruwa beneda itu hadir dalam kehidupan mereka bahkan sehari-hari karena itulah saudara-saudara sedarma kita diajarkan oleh agama kita dekatkanlah diri dengan Tuhan yang mahesa dalam konsep Hindu beliau lah yang pertama kali yang menciptakan konsep ruwa beneda itu karena beliau yang menciptakan maka beliau tidak terkena oleh dinamika daripada ruwa beneda itu dan karena misi kita hidup di bumi ini adalah untuk kembali kepada beliau maka setidak-tidaknya kita harus menapak kaki mulai mendekati bagaimana Tuhan atau ide sayang widi memandang ruwa beneda itu dan kita juga belajar bagaimana juga kita mestinya memandang ruwa beneda itu dalam kehidupan kita sendiri nah itu tentu prosesnya panjang ada banyak jalan yang diberikan dalam agama Hindu untuk bisa mengerti untuk memperoleh suatu kecerdasan dan pencerahan salah satu diantaranya adalah pertama dengan mengenal konsep itu dulu yang kemudian yang kedua kita datang kepada guru yang telah mengalami suatu pencerahan dan mengikuti perintah-perintah beliau pada hari-hari yang akan datang Pranau akan mudah-mudahan ada waktu yang cukup bagus Pranau akan bercerita banyak bagaimana ruwa beneda ini hadir ke sisi kita ke hadapan kita sebagai suatu cara untuk melatih diri dan di sisi lain ruwa beneda juga bila orang yang tidak kuat yang tidak sabar sering juga terjebak di dalamnya terus akan berputar hidupnya mengalami suka dan duka pemirsa televisi yang berbahagia umat sederhana yang perana cintai orang-orang tua kita banyak memberikan kita petunjuk-petunjuk untuk kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari nah misalkan saja laksanakanlah upacara atau pujaan terhadap terisanya pada waktu pagi hari waktu siang hari dan sore harinya jadi tidak boleh kita melupakan eksistensi ide sayang widi keberadaan Tuhan yang maesah dalam kehidupan kita ini dan sesungguhnya seluruh kehidupan kita mestinya kita gunakan untuk pengabdian kita kepada ide sayang widi dan untuk memperoleh pencerahan itu sendiri dan bagi orang-orang yang tidak mengerti atau belum mengerti tentang konsep ruwa beneda ini dia akan menjadi bagian daripada ruwa beneda dan akan terus terlibat atau tergilas dalam cakra gilingan jadi dalam konsep Hindu salah satu diantaranya konsep itulah dikenal ada kata swarga, syuta, dan neraka syuta ini juga merupakan jiwa daripada konsep ruwa beneda itu swarga, syuta itu artinya suatu keadaan dimana orang bisa merasa berbahagia keseluruhan indrianya terpenuhi dia merasa senang, dia merasa enjoy, dia merasa berbahagia dia merasa sukses, dan selanjutnya di sisi yang lain ada yang disebut dengan draka syuta draka syuta itu kebalikan daripada yang tadi orang selalu stress orang selalu bersedih orang pendendam orang benci orang merasa kekurangan kekecewaan dan lain sebagainya sebagai dua kutub yang betul-betul opposite dan bertentangan tetapi bagi orang bijaksana keduanya itu bukan merupakan sebuah pilihan terakhir ini yang pernah tekankan jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita beragama untuk mencapai swarga untuk sementara boleh kalimat itu digunakan tetapi agama Hindu mengenal ada tujuan akhir jadi begitu ada tujuan akhir tentu dimensi pikiran kita ada tujuan yang belum berakhir jadi dalam konsep ini pendendam akan tekankan ada baik dan buruk ada benar dan salah dan ketika mencapai pembebasan orang tidak terikat lagi pada itu kebaikan dan keburukan tidak terikat lagi apa yang disebut dengan kebebasan dan keterikatan nah pada hari yang berbahagia ini kita awali pembicaraan kita atau mempengiling-iling untuk mengingat-ingat kita dalam program surya sewana atau menyambut cerahnya pagi hari mudah-mudahan kita memperoleh suatu pencerahan dari penjelasan-penjelasan ratu peranda tadi dan pencerahan ini untuk menyambut hari-hari selanjutnya atau jam-jam selanjutnya dalam kehidupan kita kita akan selalu gunakan sebagai kesadaran terdalam dalam hati kita setelah terbitnya matahari kita akan semua bergerak lagi untuk mencari kehidupan para pekerja mulai bekerja para guru mulai mengajar para murid mulai belajar dan semuanya bergerak lagi dalam cakra gilingannya ide sayang widi dan semuanya peranda harapkan berbekalkan pada suatu kesadaran bahwa pergerakan itu adalah karena konsep ruwobi nede dan kita hadir sebagai saksi di dalam kegiatan itu dalam arti kata begitu kita menyambut terbitnya matahari dan menyambut kehidupan kita kita akan langsung berhadapan ruwobi nede itu sendiri kita ke kantor kita menemukan orang yang kita cintai kita juga mungkin akan menemukan orang yang menjengkelkan kita kita menjadi guru datang ke kelas kita menemukan murid yang bagus juga kita menemukan murid yang tidak bagus karena itulah bagi orang-orang bijaksana akan mengamati keduanya sebagai bagian dari kehidupannya dan jiwa yang telah termurnikan jiwa yang telah tercerahkan akan merangkul keduanya sebagai komponen dari dirinya bukan dari komponen yang mengatur dirinya ini suatu hal yang berbeda peranda sedikit gambarkan bagaimana ruwobi nede itu akan bisa tidak berpengaruh pada diri kita apabila didasarkan pada suatu konsep bahwa ruwobi nede adalah ciptaan Tuhan yang mahesa ruwobi nede adalah alat untuk mencapai kehidupan kita dan ruwobi nede juga sebagai proses pembebasan kita karena itulah peranda mengajak kepada umat sederhana semuanya marilah kita pelan-pelan dengan penuh keseriusan memperhatikan tatwa-tatwa agama Hindu yang satu diantaranya tentang konsep ruwobi nede dengan mengamati sebaik-baiknya kita akan mendapatkan pelajaran yang tingkatnya luar biasa tingginya ini pengetahuan yang pernah ambil mulai yang tertinggi jadi pengetahuan yang dikonsumsi oleh spirit dan jiwa kita sendiri dengan suatu harapan semoga ide sang yang diwasa memberikan kita tuntunan memberikan kita rahmatnya supaya kita senantiasa bisa kita belajar dari alam semesta karena ide lah beliau lah Tuhan yang maesah guru kita yang paling utama dan beliau mengajarkan kita melalui pelajaran-pelajaran yang disampaikan lewat proses-proses alam kita belajar dari bumi kita belajar dari pergerakan matahari dalam tata surya kita belajar dari tingkah laku teman-teman kita kita belajar dari pergaulan sosial dan alam semesta inilah sekolah kita yang paling utama dan di mana ide sang diwasa merupakan guru kita yang paling utama yang akan menuntun kita semoga apa yang peranda sampaikan pada hari ini bisa menuntun dari awal atau setidak-tidaknya mengingatkan kepada umat sedarma yang telah mencapai pencerahan semoga senantiasa menjaga pikirannya menjaga kebijaksanaannya dan menjaga kecerdasan citanya untuk selalu berafliasi kepada ide sayang lidi sehingga kita pelan-pelan bisa mengikuti apa eksistensi desayang lidi terhadap alam semesta ini di mana beliau maha pengasih beliau maha pemurah beliau maha pencerah beliau tidak ada yang dibenci di bumi ini dan demikianlah harapan konsep Ruobin Edo ini pada diri kita karena kita akan menjadi beliau pelan-pelan kita mulai sekarang dari kesadaran konsep Ruobin Edo kita kita bergerak untuk mengikuti bagaimana Tuhan juga mengamati Ruobin Edo itu sebagai eksistensi dalam kehidupan demikianlah pada hari ini randa bisa sampaikan semoga Tuhan yang Maisa memberkati kita dan kita bisa berjumpa pada hari yang akan datang randa sinep dengan paramo santi om santi 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 om terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih